Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian Bapak Ibu ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru madrasah di awal semester ya ini tugas kita sebenarnya guru madrasah ketika di awal semester apa yang harus dilakukan karena kebanyakan mayoritas tidak semuanya tapi mayoritas hal ini banyak yang dikerjakan oleh operator madrasah padahal ini sebenarnya adalah tugas guru dan kita masuk di akun PTK masing-masing lalu apa Bapak Ibu tugasnya antara lain di setiap awal semester kita harus mengaktifkan diri mengaktifkan diri di simpatika disitu ada pengaktifkan PTK kemudian mencetak kartu ya mencetak kartu PTK setiap semester kemudian kita melihat riwayat mengajar kita jam mengajar kita di simpatika apakah sudah benar karena ini akan berkorelasi dengan layak atau tidakkah bagi guru yang akan menerima tunjangan karena itu tugasnya tadi saya disampaikan sekaligus nanti kita juga bisa mengecek analisa atau kelayakan tunjangan di menu analisa tunjangan lalu bagaimana Bapak Ibu caranya mari kita lanjutkan jangan lupa subscribe like, komen, dan share video ini jika bermanfaat langsung saja caranya langsung di menu login ya di tampilan simpatika masuk menu login kemudian login PTK Bapak Ibu login PTK setelah itu ketik NUPTK atau PKID dan passwordnya masuk setelah itu disini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu nah di keaktifan ya di semester ini nah ini misalkan disini ternyata belum aktif ya kita perlu klik aktifkan Bapak Ibu ya klik aktifkan atau mungkin nah ini PTK berhasil diaktifkan untuk periode tahun ajaran ini harus diaktifkan setiap semester harus mengaktifkan diri karena jika tidak maka akan terputus ya masa kerja kita ini satu semester saja tidak aktif maka masa kerja akan terputus di simpatika klik oke sebelum cekat kartu mungkin bisa lihat info mengajar Bapak Ibu ini tentu saja bisa kita cek ini berdasarkan jadwal mengajar yang sudah dibuat ya disimpatika oleh operator madrasah atau mungkin kepala madrasah yang melalui akun madrasah kita lihat apakah sudah sesuai jadwal mengajar kita tugas kita mengajar karena ini akan berkorelasi dengan layak atau tidak nanti kita akan jika akan mendapatkan tunjangan ya sudah pas atau belum JTM nya gitu setelah itu kita bisa juga langsung cek di analisa tunjangan ya analisa tunjangan apakah dengan pembagian jadwal seperti itu nantinya kita sudah layak menerima tunjangan menunya ada di bawah Bapak Ibu ini analisa tunjangan di bawah bisa kita klik nah ini nanti bisa kita cek ya apakah kita sudah layak nah ini ternyata ini berdasarkan akun ini sudah layak ya dengan jadwal seperti itu nantinya itu kembali ke menu keaktifkan keaktifan ya setelah itu kita bisa langsung cetak kartunya ya cetak kartu bisa langsung di print ya atau disimpan dulu dalam bentuk PDF atau format yang lain ini kita simpan dulu ya Bapak Ibu sekalian kita beri nama kemudian simpan di komputer kita atau memakai HP dan handphone juga bisa Bapak Ibu sekalian nah ini selain itu juga kita bisa mengecek portfolio kita ya data diri kita ya barangkali ada yang perlu berubah ya mungkin yang tadinya belum menikah sudah menikah atau yang tadinya anaknya satu jadi dua dan sebagainya bisa di cek jadi setiap awal semester apabila ada data yang berubah ya kita bisa sampaikan atau kita bisa edit dan koordinasikan dengan operator madrasah sehingga data kita disimpatika akan menjadi valid dan kita bisa mengontrolnya setiap semester minimal ya kita bisa buka mengaktifkan mencetak kartu mengecek reward mengajar mengecek analisa tunjangan kita layak atau tidak itu menjadi kewajiban masing-masing individu guru dan PTK di lingkungan madrasah melalui akun simpantikanya masing-masing demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sehat semua dan mohon bagi yang belum subscribe channel saya dan share apabila dirasa bermanfaat like dan komen saya sangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati